Pertamina menyebut bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 ketersediaan bahan bakar termasuk Aftur diwastikan aman untuk kebutuhan penerbangan selama libur Natal dan Tahun Baru. Pertamina mengatakan jelang Natal dan Tahun Baru 2023 ketersediaan bahan bakar termasuk Aftur dipastikan aman. Hal ini menyusul prediksi tingginya animo masyarakat memanfaatkan waktu liburan dengan moda transportasi umum termasuk udara. Pertamina Patraniaga Regional Jatimbalinus juga telah memproyeksikan akan adanya kenaikan konsumsi Aftur sekitar 10,1% pada saat momen Natal dan Tahun Baru 2023. Ketersediaan untuk Aftur saya kira ini juga meningkat terutama di bandara-bandara di Jawa Timur, baik itu di Malang maupun di Juanda. Potensi peningkatan konsumsi bahan bakar untuk pesawat terbang akan naik seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada saat liburan. Pada hari normal, rata-rata membutuhkan Aftur sekitar 2.200 kiloliter per hari. Namun saat momen Natal dan Tahun Baru 2023, diperkirakan bisa naik hingga 10,1%. Selain Aftur, Pertamina juga memprediksi permintaan BBM jenis gasolain seperti Pertalight, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Selain itu juga ada gasolain seperti Solar, Dex Light, hingga Pertamina Dex yang meningkat. Untuk itu Pertamina memastikan stok BBM tercukupi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Di wilayah jatim, stok BBM sudah diantisipasi naik 2-3% dari stok sebelumnya. Selain itu, pengamanan dari saat gas juga dilakukan mulai dari 2 pekan terakhir di Desember 2022 hingga pertengahan Januari 2023. Sehingga total untuk pengamanan BBM selama Natal dan Tahun Baru 2023 adalah 4 pekan yang merupakan periode saat gas. Infrastruktur saat ini juga telah disiagakan oleh Pertamina yang meliputi 19 terminal BBM, 8 terminal LPG, lebih dari 1.300 SPBU, 152 SPBU, 1.030 agen LPG, dan 13 depot pengisian pesawat udara dengan melakukan build-up stok di masing-masing lembaga penyalur. Pertamina juga siap menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial, yakni di jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Layanan tersebut berupa SPBU siaga, agen dan outlet LPG siaga, kiosk Pertamina siaga, motoris, mobil tangki standby, dan rumah Pertamina siaga yang juga telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Untuk di jalur tol Transjawa juga telah disiapkan sebanyak 12 SPBU reguler, 7 kiosk modular, 4 titik layanan rumah Pertamina siaga yang mengusung layanan kesehatan, dan nursery room, serta 12 SPBU kantong. Sementara itu, Fuel Terminal Manager PT Pertamina Terminal Malang Muhammad Dodi Iswanto menambahkan, untuk stok BBM saat ini sudah dipastikan aman. Pertamina telah menyiapkan sesuai dengan permintaan masyarakat. Kita menyiapkan stok ini sesuai dengan permintaan dari masyarakat, di mana kita menyelesaikan terubut yang diminta masyarakat, sehingga untuk kesediaan kita selalu bagus. Dan itu pun untuk COVID-19 di antara 2 sampai dengan 3 hari. Tapi sebagai catatan bahwa keterangan tersebut tidak tergantung pada pola suplai yang bagus juga. Karena pola suplai yang bagus dari Surabaya, antara 1 hari itu sudah disuplai sekitar 2 ribuan menggunakan KAI. BBM yang disuplai antara lain jenis Pertamax, Pertalite, dan Biosolar. Sedangkan untuk DEX menggunakan tangki BBM. Kebutuhan 2.000 kiloliter untuk menyuplai kebutuhan BBM di wilayah kota dan Kabupaten Malang Kota, Kabupaten Ditar, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, serta Kabupaten Tulung Agung dengan jumlah 105 SPBU. Untuk jatah peras PBU kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka karena kita juga tidak bisa memprediksi berapa banyak konsumen mereka tiap harinya. Namun itu sudah terprediksi untuk kemungkinan beberapa mereka yang mintanya. Data publikasi Kemenhub 2022 menjelaskan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 adalah sebesar 22,4 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 60,6 juta orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.